Jadi dari atas ini indikasi, dari bawah ini fakta hukum di lapangan. Siapa yang nembak, siapa itu kan fakta-fakta semua. Nah nanti dari ini akan naik ke atas, dia akan ketemu. Nah ketemunya di mana ini? Saya memperkirakan itu tidak mungkin sependapat dengan Pak Kiki itu dari jarak jauh. Itu jarak dekat ditembak dan sangat mungkin ya memang itu disiapkan untuk martir. Desain antara polisi dan militer itu beda. Kalau militer itu didesain memang untuk jadi pembunuh, pertempuran. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi begitu saja. Apalagi ini terstruktur, terencana. Kalau dari hukum, ya prinsip hukum itu sudah jelas. Walaupun langit rung tuh, hukum harus ditegakkan. Itu prinsip hukum. Pasti pemerintah akan bertindak keras. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kohar di newsmakermedcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, perbincangan tentang skenario di balik kerusuhan 22 Mei masih saja bergulir. Dan karena itulah kami kembali mengundang analis intelijen yang juga pernah menjadi kepala badan intelijen strategis TNI tahun 2011 hingga 2013, Suleman B. Ponto. Atau persisnya Laksamana Muda Purnawirawan Suleman B. Ponto. Pak Suleman akan bercerita tentang siapa sebetulnya yang menembak para martir kerusuhan 22 Mei. Apakah aparat? Atau justru ada tim yang sudah disiapkan? Lalu target sesungguhnya apa dari kerusuhan 22 Mei? Dan pertanyaan lagi, empat tokoh menjadi sasaran. Kenapa mereka yang menjadi sasaran? Dan kenapa harus ada tokoh yang menjadi sasaran? Ikuti perbincangan selengkapnya dengan Laksamana Muda Purnawirawan Suleman B. Ponto. Yuk, ikuti saya. Sobat Medcom, sekarang kita bertemu lagi dengan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI tahun 2011-2013, Bapak Suleman Ponto. Pak Suleman, kita ketemu lagi. Apa kabar? Baik, baik. Karena masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggantung yang terkait dengan bongkar-bongkaran Pak Suleman di Newsmaker sebelumnya, di Medcom. Kali ini saya ingin pertama memulai dari tentang martir diunjuk rasa itu. Kan isunya kan ada disebut-sebut delapan orang tewas. Lalu disebut-sebut bahwa polisi telah bertindak brutal karena menembakkan pengunjuk rasa hingga tewas. Padahal polisi sudah mengatakan tidak membekali pasukan dengan peluru tajam. Nah, analisis Pak Suleman seperti apa? Jadi begini, kasus martir. Jadi saya sendiri belum melihat seperti apa mayatnya. Tapi dari hasil yang didapatkan oleh Profesor Kiki, yang tim pencari fakta tahun 1998, dari yang dia lihat bahwa luka tembaknya itu ada yang di leher dan di kepala dan itu single bullet. Single bullet. Satu. Satu bullet untuk satu orang. Satu tembakan. Satu tembakan. Satu peluru. Keluar di sebelah, dari kepala juga sebelah. Satu orang satu. Nah, dari single bullet itu yang dilihat bahwa yang masuk dan yang keluar lubangnya sama. Nah, itu artinya apa? Kalau masuk dan keluar sama, itu tembakannya jarak dekat. Oke. Tidak jarak jauh. Iya. Nah, kalau kita melihat dalam situasi yang rusuh seperti begitu, kalau polisi menembakkan senjata, tidak mungkin kurang dari 100 meter. Hmm, 50 meter. Karena kan jauh. Jauh ya? Dia berhitung juga dengan keselamatan. Dia berhitung dengan keselamatan. Nah, kalau tembakannya jauh, keluar dari sini, di belakangnya itu pasti besar. Iya. Itu satu. Iya. Terus kedua, kalau dari jauh, tidak mungkin satu peluru satu. Mungkin dari badannya ada dua atau tiga. Hmm, di berondong gitu? Di berondong. Jadi kalau satu orang single bullet dan dekat, itu pasti tembakannya jarak dekat. Oke. Nah, sehingga ini tidak mungkin dari jarak jauh. Jadi sangat mungkin ini sudah dikorbankan sebagai martir. Hmm. Itu satu. Terus yang kedua, dari hasilnya beliau juga, kalau saya baca, lihat, tidak ada satu orang pun yang takut. Tahu siapa yang masukkan rumah sakit ini orang. Datanya gelap ya? Iya, datanya gelap. Dan akhirnya kan jadi kasus yang anak 15 tahun itu. Iya. Mau diambil keluarganya di rumah sakit polisi kan tidak bisa. Iya. Kenapa? Karena rumah sakit polisi pun mendapatkan dari rumah sakit yang lain dibawa ke sana. Iya. Sehingga mau diambil siapa ini orang? Apakah benar yang mengambil itu keluarga dari anak ini? Iya. Nah ini, jadi yang bawa ke rumah sakit tidak jelas. Kemudian ininya dekat, jaraknya dekat. Sehingga dari situ, saya memperkirakan itu tidak mungkin sependapat dengan Pak Kiki itu dari jarak jauh. Itu jarak dekat ditembak dan sangat mungkin ya memang itu disiapkan untuk martir. Dan pasti bukan aparat. Bukan aparat saat itu. Besar kemungkinan. Besar kemungkinan tidak dari fakta yang didapatkan pada saat mayat-mayat itu ya. Korban itu. Persoalannya kan keterangan polisi tidak dengan senjata tajam. Itu juga semakin melengkapi. Lalu sebelumnya itu juga sudah ada penangkapan terhadap mantan dan Janko Pasus. Terkait dengan penyelumban senjata yang dari Aceh. Iya. Yang akhirnya digagalkan. Artinya kan berarti senjata yang dipasok, yang diduga akan digunakan untuk 22 Mei. Artinya kan berarti gagal. Gagal. Sebelum itu kan sudah ada senjata lagi kan. Kan tidak satu-satunya kan ada lagi. Jadi. Yang dibuat ada berapa senjatanya. Kalau pertanyaan kita bahwa lalu dari mana senjatanya? Yang satu kan ada rakitan. Ada senjata rakitan yang dibuat. Yang kemarin ditangkap itu mantan marinir. Kalau tidak salah tulisannya Pak Tajudin namanya. Kan itu ada, sudah ada dalam beritanya bahwa itu ada yang dibuat itu. Jadi kasus senjata itu ada dua. Yang diseludupkan sama yang dikirim. Oke. Kalau yang Aceh ini? Yang dari Aceh itu kan dikirim. Kirim ya. Dikirim. Tetapi yang sebelumnya itu berarti sudah ada ya? Itu ada juga. Sudah ada. Jadi sudah ada. Dugaan sementara ini kalau menurut analisis. Nah dari situ kan sudah waktu itu kan sudah ada berita. Empat orang yang dibilang. Yang dia. Yang ditahan? Bukan. Kan nanti eksekutornya sudah didapat. Oke. Kemudian dia sudah ditugaskan untuk membunuh. Iya. Empat orang gitu kan. Nah itu kan tembakan dari jarak jauh. Sniper itu ya? Iya sniper makanya senapan panjang. Oke. Itu. Ini karena senapannya sudah terambil. Maka itu mungkin gagal. Maka digantilah skenario dengan martir itu. Dengan martir. Nah martir ini apakah martir ini sudah waktu saat itu atau sebelum. Ini kan juga. Oke. Ada banyak rencana gitu ya? Iya ada banyak-banyak kan orang kita enggak tahu. Tahunya sudah masuk rumah sakit ya itu faktanya. Nah kapan di eksekusi itu kan belum ada. Mungkin harus ada di otopsi atau bagaimana kan itu belum jelas. Sekarang kan situasinya seperti dibuat mirip-mirip ya. Mirip-mirip seperti kayak 98. Ada martir, ada mereka yang kemudian tiba-tiba dikorbankan entah oleh siapa yang dibuat misterius. Apa target sebetulnya? Target utama sebetulnya apa? Target utama kan rusuh. Seperti sebenarnya begitu rusuh. Setelah rusuh? Setelah rusuh dianggap pilkada ini, pilpres ini berbuat menjadi masalah sehingga bisa dianggap gagal. Atau itu satu. Atau kedua mungkin diselamatkan oleh turun penyelamat baru kan yang dianggap inilah nanti. Jadi situasi dibuat chaos sehingga pemerintah terdesak. Terdesak sehingga barangkali sudah disiapkan penyelamat yang baru. Sehingga menyerah gitu ya. Sehingga ada muncul situasi persis seperti 98. Jadi ini polanya sama persis Pak. Sama persis. Kalau polanya itu sama. Sudah sama. Nah ternyata kan gagal yang kita saksikan. Akhirnya gagal. Nah apa yang dilakukan oleh intelijen baik dia di TNI maupun di kepolisian berarti sekarang ini sudah pada rel yang tepat. Oh sudah rel tepat. Jadi ini pekerjaan intelijen yang sangat-sangat bagus ketika dia menyupport berita khususnya tentang senjata. Senjata panjang ya. Kayaknya kalau senjata panjang itu lolos dan itu dia berhasil menembak empat orang tokoh nasional itu. Dan ada lagi kalau dilihat lagi selain empat tokoh nasional mungkin akan disitu Suarina dan kawan-kawan dia brutal aja itu berapa banyak. Chaos itu wah sangat besar itu susah kita melihat hasilnya seperti apa. Akan jatuh korban yang begitu banyak. Nah titik mula dari keberhasilan penciuman intelijen itu kapan itu Pak kira-kira menurut analisis Pak Suleman? Nah itu kan sudah, ya saya selalu mulai sejak ada 17 April itu mulai pemanasan itu mulai mari kita melanggar hukum. Itu sebenarnya itu intelijen sudah bermain atau jauh sebelum itu dia sudah mencium. Mencium. Tapi intensitasnya semakin tinggi seperti itu kenapa? Karena ajakan untuk itu tinggi. Nah karena ajakan itu tinggi, itu pasti sudah kewaspadanya tinggi sehingga semua agen dimana-mana dikerjakan untuk melihat itu. Untuk menyelamatkan jangan sampai terjadi skenario-skenario yang mau dibuat. Kan skenernya di sana ya. Memang dijelasin nanti kita akan people power, nanti kita akan, dari skenario itu kan kita sudah bisa ditarik garis dari itu mau apa, mau apa, mau apa, mau apa. Dan sudah ada contoh. Jadi kan sangat mudah melihat. Contoh itu maksudnya 98 ya? Ada 98, sudah contoh itu sudah ada. Ada di luar negeri. Terus di Mesir juga ada. Nah itu kalau senjata ya. Di Mesir itu sama persis polanya. Sama persis polanya. Dimulai dari senjata, martir gitu ya. Martir terus chaos kan. Sama. Tetapi yang membedakan adalah ketika Mesir itu sepertinya gagal diantisipasi. Gagal di, ya. Di kita berhasil diantisipasi. Di kita berhasil dari awal. Nah, saya tertarik ada temuan, jadi ketika tanggal berikutnya tentara akhirnya diturunkan di depan Bawaslu, yang diturunkan adalah bukan Kopassus, yang diturunkan adalah dari Paskas, dan beberapa tentara dari Angkatan Darah dan Marinir. Ya. Nah kira-kira menurut Pak Sulaiman, kenapa ini? Jangan lupa, karena Kopassus kita kan memang ini pasukan tempur ya. Pasukan tempur yang disiap untuk bertempur jarak dekat, yang desainnya memang untuk membunuh orang. Nah, jangan kita paksakan orang yang didesain untuk membunuh orang, untuk melawan orang-orang yang seperti kemarin. Bisa berbahaya. Wah ya, sangat berbahaya. Masa malah lebih. Malah nanti dia pendek, kan orang-orang Kopassus ini adalah memang dicari desainnya untuk orang-orang yang ketika tertekan itu dia nembaknya justru semakin tepat ketika tertekan. Ya, ya. Nah yang paling ditakutkan ketika dia tertekan oleh masyarakat begitu, hilang kesabaran. Ya, ya. Jadi sangat berbahaya kalau meletakkan Kopassus di depan begitu, karena apa? Desainnya tidak untuk itu. Bukan itu desainnya. Jadi sudah tepat itu ya? Itu sangat tepat itu. Nah, kan mungkin juga ada yang khawatir karena misalnya ada beberapa danjen Kopassus yang berapat. Saya tidak melihat sejauh itu. Kalau saya melihat dari desain. Jadi jangan lupa, kita desain antara polisi dan militer itu beda. Kalau militer itu didesain memang untuk jadi pembunuh. Bertempur, ya. Pertempuran. Jadi ketika dia didekan, naluri bertempur, naluri memuli itu muncul. Kill or not to be killed. Kill or not to be killed. Ya, ya. Nah, ini Kopassus jarak pendek. Asal polisi tidak didesain untuk itu. Jadi kalau saya mengukur kemarin bagaimana polisi itu dilempari batu dengan jarak dekat itu, itu kalau tentara itu sudah tidak tahan itu. Minimal ditendang itu. Karena memang beda. Kita menyiapkan dari segi psikologisnya itu berbeda. Dan itu desainnya tidak salah ya. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Itu sangat-sangat berbeda desainnya. Nah, ada informasi juga bahwa di Kopassus, Markas Kopassus, sampai lima kali apel dalam satu hari. Untuk memastikan bahwa tidak ada satupun anggota yang keluar dari barisan. Apa memang lazimnya dalam situasi tertentu itu? Kalau dalam siaga satu, ya. Oh, memang. Kan siaga satu. Siaga satu itu prosedurnya begitu? Siaga satu prosedurnya begitu. Apelnya bisa berkali-kali? Apelnya ya suka-suka si komandan. Kalau si komandannya tidak yakin, dia siap, harus seperti itu. Protaknya memang seperti itu. Itu protaknya begitu. Kalau dalam siaga satu itu sewaktu-waktu. Dan itu komandan, begitu itu dia langsung, oke apel, kita coba latihan apa. Jadi dia harus betul-betul, karena siaga satu kan di saat itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia tetap harus disiapkan. Nah, mungkin sebagai pemukul akhir ya, tapi tetap. Kalau terjadi kios yang sangat besar, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya itu terakhir. Makanya dia harus siap, betul ada di sana. Nah, sekarang kan kita merangkai dari beberapa peristiwa. Pada episode sebelumnya, Pak Suleman Ponto menyebutkan terlalu mudah untuk menerkas siapa yang membuat desain di balik ini. Yaitu pihak yang kalah, menurut Pak Suleman. Pak Suleman masih tetap yakin dengan bahwa ada skenario dari pihak yang kalah? Ya, masih tetap. Karena itu kan dari awal, panjang. Itu panjang. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi begitu saja. Apalagi ini terstruktur, terencana. Tidak mungkin. Tapi kenapa aparat penegak hukum sampai saat ini belum menindak beberapa pihak? Atau sudah mulai? Kan sudah. Jadi penindakan itu kan harus dari perbuatan. Tidak bisa dia menangkap dari indikasi. Itu yang saya bicarakan sudah tahu, itu kan indikasi. Itu indikasinya mari kita melanggar hukum. Nah, misalkan sekarang ternyata Pak Kiflan kan sudah tersangka. Nah, kan beliau salah satu juga yang mengajak. Betul. Nah, itu satu persatu. Ada Daniel Ansar sekarang mulai dipanggil. Hoax sudah mulai dipanggil. Nah, ini kan dari atas ini satu persatu. Terus, tentang Hoax sudah. Nah, jadi dari atas ini indikasi, dari bawah ini fakta hukum di lapangan. Siapa yang nembak, siapa itu kan fakta-fakta-fakta semua. Nah, nanti dari ini akan naik ke atas. Dia akan ketemu. Nah, ketemunya di mana ini? Keputusan politik. Mau ketemunya paling ujung di atas, atau seperempat di bawah, keputusan politik. Menurut Pak Suleman, sebaiknya seperti apa? Kalau menurut saya, satu, negara tidak boleh kalah. Itu sudah pasti itu. Negara tidak boleh kalah. Dan bentuknya? Nah, dalam bentuk dari negara tidak boleh kalah, itu bisa. Apakah mau diambil sampai di atas? Tapi jangan lupa juga, ketika diambil sampai di pucu di atas, karena ini masalah politik, ini kan masalah politik ini masalahnya, bukan masalah pemberontakan begitu saja. Masalah politik ini akan ada imbas-imbas lain. Nah, ini juga harus diperhatikan, apakah imbas-imbas ini juga akan mempengaruhi kehidupan bernegara? Jadi di sini harus wise, harus bijaksana. Jangan sampai kita menegakkan hukum, menghasilkan pelanggaran hukum yang baru. Karena ini masalah hukum. Masalah politik. Efek dominonya. Ini masalah politik. Tidak murni pelanggaran hukum kriminal murni. Kan tidak. Karena adanya, dari atas itu adanya proses demokrasi, itu kan proses demokrasi itu politik kan. Politik turun ke bawah, ternyata sampai di bawah jadi masalah hukum. Pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum harus ditindak. Nah, penindakan ini kan akan naik. Ya, sampai kebatas mana? Nah, padahal ini dari politik dengan hukum akan begini. Nah, sebatas mana dia harus kompromi ini? Ya, ya, ya. Kalau dari hukum, ya prinsip hukum itu sudah jelas. Walaupun langit rung tuh, hukum harus ditegakkan. Itu prinsip hukum. Prinsip hukum. Tapi kalau prinsip politik, kan lain lagi. Everybody happy. Ini harus dicari jalan keluar yang pas ini. Ini permasalahan yang memang susah mau dilihat. Mau mana? Kita mau ambil everybody happy, ataukah biar langit runtuh, hukum ditegakkan. Tapi yang menurut Pak Suleman, yang sebetulnya solusi win-winnya sebetulnya? Kalau saya, solusi win-winnya everybody happy. Kan kita mau bernegara ini untuk happy. Tujuan apa? Kan kita harus lihat tujuan bernegara apa? Untuk hidup bersama dalam keadaan happy. Bukan dalam keadaan sikut-sikutan. Kan itu. Sehingga aturan yang ada itu adalah untuk membuat kita happy. Jangan sampai aturan itu membuat kita susah. Tapi membuat kita happy di negeri ini. Nah, sehingga disitulah adjustment-nya. Ya, para pemimpin lah yang tahu sampai di mana adjustment-nya. Kan kita hanya melihat dari luar dengan harapan-harapan itu. Nah, tadi everybody happy. Tetapi ada yang tidak happy karena pengumuman dari kepolisian kemarin. Ada empat tokoh, atau bahkan lebih, ada sampai enam, yang akan menjadi sasaran tembak. Nah, siapa tokohnya kan tidak diungkap. Belum tahu diungkap. Meskipun di beberapa titik sudah beredar nama-nama yang disebut yaitu petinggi-petinggi di republik ini. Beberapa petinggi di republik ini. Dan tokoh, beberapa tokoh sipil. Menurut Pak Suleman, mestinya polisi perlu enggak sih mengumumkan seperti ini? Nah, ini kan sudah diumumkan. Ya. Kalau sudah diumumkan, mau tidak mau, harus keluar. Harus-harus muncul. Nama-nama itu. Kenapa begitu? Ya, karena sudah keluar. Kan nanti akan terjadi kasakusuk, ya? Malah terjadi masalah baru. Ada apa? Kenapa ditutup? Ya. Nah, ini kalau menurut saya harusnya jangan dulu lah. Mestinya, ya? Namanya, ya. Ya, walaupun sudah tahu, tapi tidak perlu dimunculkan. Nanti di dalam pengadilan baru. Tapi karena ini sudah muncul di permukaan, ya mau tidak mau, siapa daripada nanti kesana kemari. Jadi tujuan untuk misalnya membuka nama itu agar tidak menimbulkan ekses selanjutnya. Ekses selanjutnya, kan? Sekarang sudah nama, sudah ada empat. Tahu. Ya. Nah, ini terus mau diapakan kalau sudah tahu. Ya. Kalau ini waktu itu merupakan temuan di pengadilan, kan lain masalah, ya? Lain masalah, oke. Ini hasil penyelidikan, ya? Penyelidikan, penyelidikan sudah diumumkan. Ya kalau sudah diumumkan, ya harus diumumkan siapa nanti. Ya, ya, ya. Biar tidak liar kemana-mana. Atau membuat orang lain takut, kan? Sehingga semua sudah mengukur diri. Siapa ya? Lembaga swasta ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini siapa ya? Nah, pola-pola seperti ini apakah lazim, ya? Misalnya pola mengincar toko dan seterusnya, itu dalam setiap situasi darurat atau dibuat seolah-olah darurat seperti ini, ada banyak contoh, ya? Ada banyak contoh, ya? Iya, sudah pasti. Karena dicari sasaran-sasaran yang nanti akan menjadi tolok ukur keberhasilan, itu, ya. Oh, pasti seperti itu. Sudah pasti. Misalnya tahun 60-an, kemudian 98, 98 juga seperti itu. Ya, 98 juga seperti itu. 98 juga seperti itu. Kan dicari yang siapa ini? Itu sudah lazim, gitu. Nah, itu pola seperti itu, memang tujuannya apa? Tujuan. Jadi misalnya tadi ada, satu ada martir. Ya. Kedua ada tokoh yang menjadi ini. Itu apa? Ya, kan akan terjadi ini yang sangat-sangat ini. Kan ini pasti akan membalas. Menciptakan kebingungan, dendam. Bukan, menciptakan chaos yang lebih besar. Chaos yang lebih besar. Chaos yang lebih besar. Karena sini kan pasti akan membalas. Dan dia akan membabi buta. Bisa saja membabi buta. Jadi itu semacam bentuk pancingan. Oh, iya, pancingan. Jadi di samping martir, dari sebelah sini, di sebelah sana juga, dengan empat ini turun, itu bisa, begitu hebat jatuhkan, ini akan terjadi chaos yang lebih besar. Bisa yang terjadi seperti apa yang terjadi di Mesir. Di Mesir, ya. Begitu dia akan besar sekali. Di Mesir itu polanya sebetulnya seperti apa sih, Pak? Pak Sulaiman punya gambarannya. Sama, sama. Persis terjadi chaos. Diawali dari chaos. Diawali dari chaos. Ada hoax. Tapi, chaos, hoax, itu muncul semua. Tapi, penembaknya ini kan tidak ter... Nah, penembaknya kan bisa nembak. Itu. Nah, di kita kan penembaknya ini tidak jadi. Nah, bisa bayangkan kalau jadi nembak sama dengan Mesir. Jadi yang sniper yang sudah disiapkan, jadi tidak jadi kerja kan? Tidak jadi. Kan dia bilang sniper ini sudah disiapkan dengan namanya sekalian. Siapa yang akan ditembakkan? Sudah jelas. Sudah disiapkan. Nah, kalau ini terwujud, ya tidak jauh akan terjadi sama Mesir. Pasti pemerintah akan bertindak keras. Pasti. Karena itu tadi, negara tidak boleh kalah. Pasti itu. Dan itu akan kewasannya besar. Wah, itu akan kewasannya besar. Nah, kemudian, di episode sebelumnya juga, saya merefer ke episode. Pak Suleman menyebut tentang peran HTI. Sekarang kita saksikan mulai beredar di grup-grup WhatsApp, di media sosial. Ada bermetamorfosis ini. Menjadi sejumlah nama lah. Ada yang menamakan gabungan ahlu sunnah dan seterusnya. Atau gabungan umat Islam dan seterusnya. Yang sebetulnya itu sebagian orang mulai mencurigai ini metamorfosis. Nah, ada pengalaman enggak, Pak? Dengan bentuk-bentuk metamorfosis seperti ini? Gampang kok, Pak. Gampang maksudnya? Gampang mendeteksinya? Melihat, iya. Kan cukup melihat. Apa sih? HTI itu cuma satu kan yang paling banyak. Mengubah dasar negara, kan? Ya kita tinggal lihat aja itu yang metamorfosis itu merubah. Sama enggak dengan HTI? Meskipun pakai I Indonesia. Wah, apapun namanya. Apapun namanya. Lihat perbuatannya. Kita tidak akan pernah lihat apa niatnya. Terserah lihatnya apa. Perbuatannya. Sepanjang perbuatannya tidak mengganti dasar negara, fine-fine saja. Apapun namanya. Tapi apapun namanya, kalau tujuannya sudah mengganti dasar negara, itu sudah masalah. Jadi kegiatan apapun, asal kita lihat perbuatannya. Kita lihat aja perbuatannya. Dia mau bilang apa sepanjang perbuatannya itu. Kembali lagi dia bilang, sesuai aturan perundangan yang ada, itu fine-fine aja. No problem. Apapun namanya. Kembali lagi kan. Aturan perundangan. Aturan perundangan kan mengatur Pancasila. kan ada empat konsensus. Pancasila, Undang Dasar 45, Bineka Tunggal Ika, NKRI, Harga Mati. Empat konsensus ini tidak dilanggar, itu kan aturan. Fine-fine saja. Nah, saya kaitkan lagi dengan manifesto HTI yang di 2013 di stadion. Nah, setelah itu kan HTI juga sempat pernah mengundang beberapa purnawirawan, CS-nya Pak Suleman, untuk yang entah memberikan ceramah, narasumber dan sebagainya. Bahkan di tengah rai ada beberapa purnawirawan yang terlibat aktif di dalamnya. Itu sebetulnya sekejala itu wajar atau tidak? Jadi, itu begini. Ketika purnawirawan itu masuk di dalam, itu bisa, kan tidak harus dia itu menjadi bagian dari situ. Bisa saja dia masuk, untuk menarik kembali, kamu jangan begitu. Kan kita sudah punya konsensus ini. Tapi kalau kemudian ada yang betul-betul terlibat. Nah, kembali lagi, kembali lagi, nanti dari para purnawirawan yang masuk itu, kan kita bisa lihat lagi. Ketika dia keluar dari situ, apakah dia masih taat kepada aturan perundangan, atau sudah ikut dengan KTI saat itu. Kan bisa dilihat. Kalau dia ikut, berarti dia yang terpengaruh. Bersama seperti para desertif sebelumnya. Iya, kalau tidak, memang dalam hal begitu, ya kami-kami yang bermain intelijen, kan itu merupakan salah satu akibat ketika kita masuk di sana, siapa yang terpengaruh? Saya yang terpengaruh, atau dia yang terpengaruh? Jadi, potensi intelijen belum tentu dia berhasil mempengaruhi. Iya, belum tentu. Di situlah, kuat-kuatan. Nah, kalau dilihat selama ini, misalnya dari sejak Orde Baru, saat ini, dengan kelompok-kelompok seperti itu, itu masih bagus, kan? Itu masih bagus, ya? Masih bagus, sampai hari ini masih bagus. Kalaupun, ya tidak mungkin 10 orang kita turun, 10 orang berhasil, kan? Tidak ada 1-2 yang terganggu, kan? Iya, iya. Tapi kalau pada intelijen, kan kuat, keras kita punya aturan, terganggu sudah tidak. Nah, bicara pola-pola intelijen, ini kan ke depan masih panjang ini ceritanya. Mulai ada yang meletup-letupkan soal Aceh lah, misalnya mengait-ngaitkan dengan peristiwa seperti sekarang ini. Sepertinya ingin melebarkan kasus ini menjadi sesuatu yang, yang boleh jadi nanti ujung-ujungnya juga mengancam keutuhan kebangsaan. Nah, Pak Suleman punya, sekali lagi, ini pesan khusus, yang sangat khusus kepada para siapapun tokoh kunci di Republik ini, khususnya juga para purnawirawan. Apa yang sekarang harus segera dikutuhkan? Tetap sampai kemarin. Satu, teguh pada aturan perundangan yang ada. Konstitusi. Konstitusi. Yang kedua, ya sebagai patriot, yang dulu kita sudah mau mengorbankan jiwa dan raga untuk negeri ini, sekarang sudah lah jiwa dan raga sudah enggak sebentar lagi pergi, tapi cukup dengan mulut saja, itu sudah cukup, mari kita keluarkan statement untuk mempersatukan bangsa ini. Yang cool, yang ringan menyatakan, mari kita patuhilah aturan perundangan yang sudah ada, cukup itu saja. Termasuk NKRI tadi itu. Lah, itu NKRI kan sudah masuk dalam, aturan perundangan itu adalah bentuk perwakilan dari NKRI. Ya, betul. Kalau kita sudah, aturan perundangan sudah masuk di sana, empat konsensus segala macam itu sudah masuk. Karena kalau kita hanya bilang empat konsensus, ya dibawahnya bagaimana? Nah, ini kan ada. Misalkan, kepemilikan senjata, contoh. Pemilikan senjata kan sudah diatur. Ada di sana Undang-Undang 51 Darurat, bahwa siapapun memegang senjata tanpa surat menyurat, itu kan bermasalah itu. Meskipun misalnya, oh ini saya lupa misalnya. Itu tergantung lagi, saya lupa atau tidak, tapi hukum ya, biar langit runtuh hukum harus ditegakkan. Nah, ini barangkali kita ingatkan kembali, Undang-Undang 51 ini masih berlaku dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang itulah, makanya waktu di Aceh, seluruh senjata yang diserahkan oleh kombatan GAM, itu langsung dipotong, 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 dipotong. Untuk mengapa? Untuk melindungi para kombatan GAM ini, jangan terjerat Undang-Undang 51. Karena kita sudah kasih batas. Sampai bulan ini, senjata yang ada di tangan siapa saja di Aceh, itu adalah senjata ilegal. Kalau senjata ilegal, maka akan berlakulah Undang-Undang 51. Untuk itulah, maka para kombatan menyerahkan senjata itu. Nah, supaya tidak kemana-mana, senjata itu dipotong-potong. Supaya tidak kemana-mana. Nah, inilah. Jadi kita harus mengingat itu. Ada aturan itu. Nah, sekarang kan ketika ada reaksi seperti itu, menurut analisis Pak Suleman, ini kira-kira kemungkinan bisa potensi untuk dijadikan gangguan, atau yang Aceh ini misalnya. Yang Aceh, saya kira enggak. Saya kira Aceh tidak. Bapak optimistis kalau situasi sekarang sudah ini. Kalau saya optimistis, situasi sekarang kita selesaikan dulu masalah PIRPRES ini. Setelah masalah PIRPRES, kalau Aceh ada seperti yang muncul sekarang, itu hanya riak-riak akibat dari kekacauan sesaat ini, pasti akan mengganggu yang lain-lain. Tapi kalau ini selesai, saya kira Aceh pun akan selesai dengan baik. Dan Indonesia pada umumnya, sebetulnya masyarakat kita kan menghendaki tadi. Nah, masyarakat kita itu menghendaki everybody happy. Kita harus nyaman bersama. Dan itu akan sangat nyaman. Nah, terkaitu sekarang para tokoh kembali, marilah kita keluarkan set-set-set ini. Cukup mulut untuk menyamankan keadaan kita ini sekarang. Baik, terima kasih sekali Pak Suleiman Ponto sudah jilid kedua. Jilid kedua. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan dan ada temuan-temuan baru. Dan jangan bosan-bosan untuk kita undang lagi. Ini kan salah satu ini biar nyaman kan kita. Ya, betul. Untuk selalu menyampaikan dengan mulut ini bagaimana bagian dari patriotisme seorang perancis. Karena mulut itu lebih daripada moncong senjata kan lebih baik untuk kita. Itu lebih enak. Terima kasih Pak Suleiman Ponto. Sobat Medkom, akhirnya dialog ini harus kita akhiri sampai di sini. Tapi jangan khawatir, setiap ada peristiwa-peristiwa yang penting yang terkait dengan situasi di Republik ini, kita akan mengundang narasumber yang kompeten. Termasuk mungkin Pak Suleiman Ponto kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan dengan analisis yang kompeten, analisis yang bernas ini, pemirsa mendapatkan gambaran yang tercerahkan. Saya Abdul Kohar, mohon pamit. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.